Semangat pagi, semangat Indonesia untuk kita semua. Bertemu lagi dengan segini, kali ini bab ketiga, subbab yang pertama atau yang A. Di buku kita, Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik di Indonesia ada di halaman 61 sampai dengan 65. Seperti segini katakan buat kita semua, sayangilah buku sebagaimana kita menyayangi orang-orang di sekitar kita. Apakah itu sistem politik? Sistem merupakan satu kesatuan di mana terdapat berbagai elemen atau berbagai unsur yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Politik berkaitan dengan pemerintahan negara, sebab kebijakan umum memang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara. Sistem politik merupakan rangkaian kegiatan dalam masyarakat politik dalam mempengaruhi serta menentukan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Yang pertama, Suprastruktur Politik Indonesia. Suprastruktur politik sering disebut sebagai sistem politik resmi. Lembaga-lembaga membuat keputusan politik yang sah. Monteski membagi lembaga kekuasaan tersebut dalam tiga kelompok. Ingat, Monteski membagi kekuasaan dalam tiga kelompok. Yang pertama, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, legislatif. Sistem perwakilan di Indonesia, di negara kita, saat ini menganut sistem bicameral. Kekuasaan legislatif terlata pada MPR yang para anggotanya ini terdiri dari DPR dan DPD. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini terhadap kaitan dengan kekuasaan kehatiman di Indonesia. Terdiri dari tiga lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. MA, MK, dan KY itu berada dalam kekuasaan yudikatif. Berikutnya, infrastruktur politik. Infrastruktur politik terdiri dari lima komponen. Yang pertama, yaitu partai politik. Partai politik mempunyai lima fungsi dasar sebagai partai politik yang berbadan hukum serta keberadaannya itu diakui oleh undang-undang. Fungsi pertama, fungsi artikulasi kepentingan. Fungsi yang kedua, fungsi agregasi kepentingan. Fungsi yang ketiga, fungsi sosialisasi politik. Fungsi keempat, rekrutmen politik. Fungsi kelima, fungsi komunikasi politik. Kelima fungsi ini dijalankan oleh para anggota partai politiknya agar selalu dapat menjalankan amanah dari masyarakat Indonesia. Yang kedua, kelompok kepentingan atau interest group. Sesuai namanya, kelompok kepentingan ini mempunyai kepentingan untuk menampung saran, kritik, dan keuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat serta menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Kelompok kepentingan menurut Gabriel A. Almon diidentifikasi ke dalam beberapa jenis. Kelompok anomik, kelompok asosiasional, kelompok non-asosiasional, dan kelompok institusional. Yang ketiga, kelompok penekan, pressure group. Sesuai namanya, kelompok penekan ini sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberi tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya bisa diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Kelompok penekan ini bisa terhimpun dalam beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua, organisasi-organisasi sosial keagamaan. Yang ketiga, organisasi kepemudaan. Yang keempat, organisasi lingkungan hidup. Yang kelima, organisasi pembelah hukum dan HAM. Yang keenam, yayasan atau badan hukum lainnya. Berikutnya, media komunikasi politik. Sesuai namanya, media komunikasi politik merupakan sarana proses penyampaian informasi dan pendapat politik. Media komunikasi politik ini memberikan informasi untuk masyarakat luas. Bisa melalui surat kabar, koran, internet, termasuk yang sekarang itu adalah sosial media, termasuk dari stasiun-stasiun televisi. Yang kelima, ini adalah tentang tokoh politik. Menurut lekser G. Seligman, proses pengangkatan tokoh politik berkaitan dengan beberapa aspek. Yang pertama, legitimasi elit politik. Yang kedua, masalah kekuasaan. Yang ketiga, representasi elit politik. Yang keempat, hubungan antara pengangkatan tokoh politik dengan perubahan politik. Di sini, Serjimi mengambil contoh tokoh politik, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Yang terkenal dengan sebutan Bapak B.J. Habibie. Kenapa Serjimi ambil gambar tokoh politik Bapak B.J. Habibie? Yang sedang menerbangkan pesawat, lupa pesawat kertas. Mari kita pikirkan sama-sama. Kita tahu bahwa Bapak B.J. Habibie merupakan tokoh sejarah yang sangat berperan bagi Indonesia. Termasuk pernah menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Bapak B.J. Habibie ini menemukan banyak penemuan yang penting buat Indonesia. Termasuk dalam hal penerbangan atau dalam dunia penerbangan Indonesia. Ini artinya apa? Kita selalu mempunyai cita-cita mulia untuk Indonesia. Untuk selalu membawa nama Indonesia dan sangsaka merah putih. Untuk selalu terbang di langit Indonesia dan terbang di langit dunia. Dengan selalu menghayati nilai-nilai Pancasila untuk merah putih dan Indonesia Raya tercinta. Terakhir, Serjimi ambil di sini quotes dari Bapak B.J. Habibie. Beliau berpesan sangat bagus untuk kita semua. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Oleh karena itu, Angkatan 10 SMA Dharma Yuda dan semua generasi muda Indonesia teruslah berbakti untuk Indonesia Raya, untuk merah putih selama-lamanya. Dengan cita-cita mulia kita, dengan keinginan mulia kita, dengan mimpi-mimpi mulia kita. Sekali lagi, selamanya untuk Indonesia Raya tercinta. Teruslah berbakti bagi Ibu Pertiwi. Habis ini, ada tugas, seperti biasa, kerjakanlah dengan penuh semangat untuk Indonesia agar hasilnya optimal untuk kita semua. Kerjakanlah dengan serius dan sungguh-sungguh. Dan optimal, agar hasilnya juga optimal. Sergini ucapkan terima kasih kepada kita semua telah menyimak materi ini dengan sangat baik. Seperti biasa, Sergini ucapkan selalu salam merdeka. Terima kasih, salam merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.